Hai, berjumpa lagi dalam serius tutorial untuk PLC Mitsubishi jadi saya menggunakan software developer dan software serius GSBOX2 tutorial kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mensimulasi sebuah program dan menjalankan sekuensinya dalam bentuk simulasi PLC baik, yang pertama kita tambahkan new project disini bisa ctrl n atau mengklik gambar ini new project, jadi untuk tipe PLC nya macam-macam ada fx cpu, ada juga key cpu jadi ada yang tipe compact dan modular detail nya bisa di cek di manual serius nya anda bisa google link cukup banyak di internet kemudian untuk tipenya macam-macam juga ada fx3g, fx3s kali ini saya akan menggunakan fx3g atau fx3c project type saya menggunakan simple project untuk tipe pemograman nya atau bahasa pemograman nya saya menggunakan tipe ladder klik ok klik ok ini tampilan utamanya sebuah program di subisi gsbox2 yang pertama saya menggunakan menggunakan tombol normally open anda bisa memilih ini atau dengan tombol shortcut di f5 muncul dialog seperti ini jadi untuk input itu kita namakan x0 klik ok berikutnya saya simulasikan normally close sama tipenya untuk input saya namakan x1 ok untuk output bisa menggunakan shortcut f7 atau klik tombol ini nah untuk output di misubisi plc itu disimbolkan dengan menggunakan y saya gunakan y0 ok jadi untuk menambahkan saya gunakan sebuah program lagi di bawah program ini kita bisa menggunakan f10 edit line untuk lebih simple kita tinggal drag and drop ke bawah muncul seperti ini kemudian saya ingin menambahkan normally open disini ya f5 saya namakan itu y0 selesai dengan output kita nah jadi seperti ini program ini sudah selesai program sederhananya kemudian kita harus meng-covered atau meng-compile program ini jadi jadi ada beberapa cara dengan mengklik compile pada menu bar dan klik build atau shortcutnya f4 ok sudah di compile tidak ada error kita lanjutkan biasanya seorang programmer itu selalu menambahkan namanya keterangan untuk input outputnya jadi dalam hal ini kita menambahkan keterangan dengan mengklik global device command double klik dan muncul seperti ini nah disini ada dua window yang pertama terkait programnya yang kedua adalah device command jadi teman-teman harus tahu input apa saja dan output apa saja dalam hal ini kita namakan x00 ya tadi ya ini saya anggap namanya push button push button start oke kemudian tadi untuk normally close buttonnya itu x01 ya saya namakan push button stop oke berikutnya untuk output oke kita ganti disini berarti y0 ini motor AC oke oke kita kembali ke program setelah setelah kita namakan masing-masing input dan output yang sesuai yang kita inginkan ini tidak otomatis muncul kita harus melakukan namanya tapi dengan cara yang berbeda jadi istilah mereka itu komen kita tekan ctrl F5 atau mengklik tombol ini oke sudah muncul kita coba simulasikan jadi di sisi atas itu ada ikon seperti ini anda tinggal mengklik simulasi start stop ini oke dia sedang proses transfer atau download ya secara virtual kita selesai kita close nah kondisi seperti ini ya ada indikasi biru ini menandakannya sedang monitor mode dilihat ini tombol x01 atau push button kita namakan itu kondisinya biru karena d itu tipe push button adalah normally close oke bagaimana cara mensimulasikannya cukup sederhana tetap kita menggunakan tombol shortcut disini yaitu shift enter dalam hal ini saya akan simulasikan tombol push button start untuk menyalakan motor di adres output di y00 shift enter ini sudah mengindikasikan output sudah nyala dan disini di kunci di tombol parallel ini ya sehingga ketika output y00 itu nyala otomatis ada relay atau tombol relay yang mengaktifkan dia terkunci untuk posisi all on coba kita simulasikan x00 kita offkan dan ternyata motor masinal dan bagaimana cara meng-offkan ini cukup sederhana kita tekan tombol push button stop tadi atau di address x001 oke motornya kembali mati cukup simple dan sederhana baik cukup sekian tutorial yang mensimulasikan PAC musibisa dengan dsbs fox2 sampai jumpa di tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati